Hai selamat datang di podcast tamu TVRI masuk aja nggak dikunci ganti-ganti masuk aja nggak dikunci begitu kan biar serius karena bintang tamu kita kan serius banget kita kedatangan abang-abangan kita anak-anak komedian terus orangnya lemah lembut enggak pernah marah paling pernah narik penonton hahaha narik perhatian-narik perhatian Oke enggak bukan sih lebih ke benci politik salah satu politikus yang dibenci Marcel hahaha cuman itu sih yang lain enggak karena baru-baru masih enak kita serang masih enak kita ceng-ceng ini ini panutan gua dalam on-time wah syuting keempat setengah dua udah di parkiran kok ada lagi sibuk-sibuknya lagi enggak sih tadi lebih menghindari jaga anak karena udah dari seharian dari pagi tadi main sama Artur Artur udah dua tahun setengah kuliah semester 2 lah ngambil apa dia ngambil komputer maling ini Oktober nih kan ya pas dua tahun setengah dia Artur tuh bener-bener sudah lancar bicara kaget-kaget sih aku kadang sama dia ada kapan tuh ya momen aku nggak tahu siapa yang ngajarin dia tiba-tiba tuh aku lagi pergi aku tuh kegiatan sama Artur setiap hari adalah ngeliat pesawat di pondok cabe oke jadi kan ada bandara dekat rumah jadi tiap hari kerjaan ku nengok pesawat pesawatnya itu aja yang tiap hari ku tengok nggak berubah-berubah karena pondok cabe kan bukan bandara komersial gitu-gitu kan jadi paling pesawat tentara pesawat polisi gitu-gitu tiap hari itu jadi ada momen lewat enggak ada pesawat sama sekali dia tiba-tiba ngomongin bahwa cemana ini kok kok apanya cemana tuh kosong-kosong ya katanya kosong ih cemana ini ya cemana aku bilang mana tahu aku aku bilang kacau Artur warah tapi itu Bang Oki banget Iya aku nggak aku kagetnya dia belajar dari mana gitu cemana terus aku tanya sama mamanya ya dengerin kau lah dengerin siapa lagi gitu ya yaudahlah jadi ini nggak wanti-wanti nggak jadinya Bang ya bener takut ngomong ya kaku kalau di rumah bener-bener jaga-jaga mulut Mama itu pernah keceplosan gitu ngomong anjay Artur tiba-tiba lagi anjay emang betul-betul sekarang kalau di rumah lagi dijaga dihindari dari orang-orang yang ngomongnya kasar gitu soalnya nggak bisa kita kontrol begitu kalau ada tapi udah Artur udah keluar-keluar main sama temen-temen seumuran nggak main-main kan di komplek tuh paling ada 13 kita ada 13 rumah kan ada sekitar dua ada tiga empat-empat anak-anak yang sebaya dia jadi main sama anak-anak itu ketua deh situ ya ketua itu dia ketua dia cemana kau main ayunan nggak bisa kau ini nyala teh nyala enggak nyala tapi kan pakai ini kura-kura aja enak tahu kalau bintang tamunya kayak gini kita nggak nonton tapi nggak ini kita mau ngucapin selamat juga buat film agak lain agak lain dia dapat penghargaan Indonesia movie actor movie actor world film terfavorit film terfavorit dia nggak ada pilih kan tidak ada film kalau kategori-kategori kemarin itu kan ada aktor pilihan ada aktor favorit nah ini kalau film tidak ada film pilihan adanya langsung favorit dan ini vote berdasarkan vote dari penonton nggak terlalu expect juga dapat karena memang saingannya lumayan oke-oke juga ada ipar adalah marmut itu maut maut-maut ibar adalah maung maung Bandung Bandung maung Bandung ibar adalah muat dibengkel ibar adalah baut ada gampang cuan ada siksa neraka pokoknya itu ada sekitar 20 film termasuk jatuh cinta masa perdiri film-film itu termasuk bareng tuh eh yang kepilih agak lain kita bener-bener enggak expect sama sekali oke di ruang itu bener-bener cuman yang hadir tadi malam tadi malam sendiri ya bener yang hadir banget lagi ngapain semalam kebetulan ada kerja bukan nggak peduli ya teh itu mengarahkan seolah-olah aku nggak peduli teh sama itu kalau nanti ku sepak nanti tapi sebelum yang itu malah udah dapet dulu kan dari itu dari paski anukom anugerah komedi Indonesia sebagai film komedi dengan jumlah penonton terbanyak sembilan juta koma satu satu penonton sebagai sembilan koma satu itu terus mau apa hahaha minta duitnya lagi kalau ada udah nonton minta balin duit tiket udah belinya yang 35 lagi iya sengaja Senin-sengaja Senin tengah hari yang nomad iya yang nomad masih ada enggak ada emang Nuri sempet tahu nomad enggak tahu sih atau tapi nomad nonton hemat kan iya dia tuh dulu ada program setiap hari Senin nonton hemat itu tuh aku inget di era aku waktu itu nontonnya 12.000 satu film filmnya diputar disini kita nontonnya di luar denger kita denger aja gitu wau lucu tuh lucu gitu pakai hemat pakai hemat itu 12.000 parkir kan iya 12.000 parkir memang nggak nonton hahaha tapi karena nomad tuh karena murah jadi aktor malas-malasan gitu di film tuh beda sama film yang lain gitu jatuhnya yang diputar BTS BTS di handesin ya bukan filmnya tapi emang karena film agak lain tuh kemarin film pertama Bang Oki Sebagai pemeran utama Oh bukan debut yang baru Bukan debut film Kalau film pertama aku itu malah WarCop DKI Ribbon 3 Oh jadi? Yang Aliando Jadi anjing Ada jadi tuh jadi Jadi anjing? Enggak Eh terlalu percaya Terlalu percaya Fitbull Fitbull Jadi Om Indro Iya menurut Om Indro muda Iya kan? Bukan Om Indro muda waktu itu berambut Om Indro muda berambut gondrong Oh iya juga Iya Aku jadi waktu itu Perannya sebagai Orang yang menunjukkan jalan Kan scene nya Mereka mau ngembalikan dompet Kalau ada yang nonton tuh Mereka mau ngembalikan dompet Terus nanya jalan Nah aku tuh main-mainin Nama Marga Gitu Dimana pengalamannya? Kok terus aja Terus Kok terus Disana nanti banyak pohon-pohon Udaranya agak siregar Pohon-pohon Udaranya siregar Iya iya Jadi mainin Marga gitu Itu scene ku Itu scene Itu film pertama ku Di film lah Pokoknya debut pertama ku Kalau main film ya Tapi kami yang itu memang Oh iya waktu itu pernah juga Cek toko sebelah? Enggak Kalau abang Tapi serius ya kalau itu ya? Susah sinyal Dan imperfect Awal mula aku punya Dapat peran yang lumayan panjang Perannya Oh yang itu Yang make up ya? Iya asisten mua Sama Kang Dika ya? Iya asistennya Kiki Waktu itu Kiki Koboy Junior Susah gak acting? Oke bukan Bukan Susah apa? Susah gak acting jadi banci gitu Nah itu ya Lumayan jauh dari aku ya Kan maksudnya karakter orang tau lah Pas selama ini aku temperamen Marah tiba-tiba disuruh jadi banci Itu agak bingung tuh Disuruh bangun cerita Kenapa aku bisa jadi banci gitu Jadi waktu itu ku Tebayang di pikiranku adalah Dulunya aku disuruh masuk tentara Tapi aku gak mau Aku kabur dari rumah Sampai Jakarta Ketemu Kang Dika Kang Dika memang udah gitu Kang Dika tuh guru sanggar tari Nah dibilang Kang Dika Kalau kamu mau ikut aku Kamu harus seperti aku Gitu Menurut Demi duit Pastinya karena Wah Iya makanya ada di imperfect itu Ada momen kalau bapaknya Si Togar nelpon Dia tuh tetep Halo dimana pak? Gitu Tetep laki Karena takut dicambuk kan Itu adalah film Seri pertama ku Yang lumayan Panjang secara Secara episode Lumayan banyak Disitu lumayan kebentuk lah Oh ternyata kayak begini nih Shooting Semua segala macem Sampai akhirnya pas di Agak lain jadi gak kaget lagi ya Bangki ya? Lumayan sudah tidak terlalu kaget lah Maksudnya Imperfect banyak membantu aku waktu itu Coba gitu Eh dimakan nih Eh enggak Maaf Maaf Pak itu udah dua bulan Gak apa-apa lah Paling sakit Tapi Bangki Kalau kita sekarang lagi banyak juga kan Komik-komik yang tiba-tiba jadi aktor Bahkan diseriusin kayak Pajar Nugra Sadana Agung tuh Yang gue ini yang lagi naik-naiknya banget kan Bener-bener Kayak Bang Jegel apa lagi Bang Oki Kayak mana sih caranya untuk jadi seorang aktor Dari basic kita komika Sebenarnya komik juga udah aktor kan Jadi gak terlalu sulit sebenarnya Ketika komik mau main di sebuah film Semua segala macem Tau kalian kalau stand up Ber-acting Iya emosi-emosinya Emosinya Act outnya Semua segala macem Materi kalian kan Kadang butuh mimik sedih Butuh marah Butuh happy Semua segala macem Kaget Itu kan bagian dari acting Itu gak sulit untuk Diterapkan ketika Kau diajak main film Kayak begitu Jadi itu natural aja ya Natural aja Jauh lebih menyenangkan Menjadi diri sendiri Ketika main film Kesulitannya adalah Ketika kau harus memerankan Satu peran yang Jauh sekali dari dirimu Abang kemarin terlalu Sangat dibantu dengan perannya Kami kan gak terlalu Effort loh Ceritanya Medan Semua segala macem Kayak begitu Kriminal lagi aku Itu kayak kehidupanku Sehari-hari Dijadiin film aja Tapi emang aslinya beneran Beneran Gak gade-gadein tuh Udah kayak makananku ya Nipu-nipu mama Nipu-nipu mama gitu Sampai sekarang Boongin Mama tuh memang Parah bang Kayak begitu Aku tuh sampe pernah Minum Air cucian kaki mamaku Bagus Kenapa itu? Aku bandel kali Sumpah ngeri abang Parah kali Aku apalah jalanku ini Supaya dimaafi mamaku Aku cuci kaki Aku minum air cucian kaki mamaku Respon mama gimana? Kaget Bagilah Mau juga Mau juga Terus kita es lagi Biar dingin Jadi lumayan gak sulit Oh jadi gitu ya Untuk jadi aktorian natural Soalnya Gue kan Kalau beberapa kali Seri diajak Cuma ke si Kayak meo Awal-awal Mula bangki kayak Ini harus lucu gak? Gitu Itu Itu adalah Kesulitan kita Sebagai seorang Komika Jarang ada Sutradara yang Percaya Untuk kita Memainkan Peran serius Kita tuh selalu Jadi Pemecah situasi Di satu Satu scene film tuh Kalau memang kita Dari komika Biasanya tuh Kita Harus jadi pemecah Komedi Yang bisa melakukannya Saat ini tuh Hanya pajar nugra Pajar nugra tuh Sudah dapat peran yang Serius Yang tidak ada komedi Semu segala macam Pajar nugra sudah melakukan itu Kalau kita tuh Masih dipercayanya Udah lucu Iya kita tuh Masih dikasih kesempatan Bahkan kemarin tuh Ada film abang Lumayan serius Ceritanya tentang keluarga Tentang poligami Semua segala macam Lawan mainku Arya Serius sekali Tapi abang gak boleh serius Aku Bukan Arya Sinduling gak? Exko PSSI Arya Nugrianus Arya Saloka Jadi kayak begitu Tetap abang Jadi pengecah situasi Jadi belum ada tantangan Sama sekali Nah kalau dari Bangki sendiri Pengennya kayak mana perannya? Kalau nanti next ada film lagi Pengen action ya? Aku tuh pengen yang Peran yang Dia bunuhin orang Aku tuh pengen sekali John Wick John Wick John Wick Ya kalau dapetnya John Cena yaudah Apa aja boleh lah Kenapa pengen itu? Gak tau kayaknya Pengen aja Pengen aja Kan hal-hal seperti itu Tidak mungkin dilakukan Di kehidupan nyata Kalau di film kan Kita mungkin bisa Berekspresi Sesuai isi kepala kita Kayak begitu Ngikutin skrip Seperti apa Kita bisa improve disitu Jadi Kayak pengen aja gitu Jadi suka challenge-nya ya Bang? Hmm Kayak Kau tiba-tiba Kok mimikmu gak boleh ketawa Semua segala macem Kok harus jadi orang yang Yang keras untuk Mukulin orang Apa segala macem Itu kan Kita kan ketawa-ketawa aja Selama ini Tapi Bang Okie siap Kalau misalnya disuruh kan Kayak Reja Radian Harus Gendutin badan Harus Hitumin kulit Atau putihin Full Atau gondrongin Nah Bang Okie siap gak Ada peran-peran gitu Kalau ada Secara cerita yang Menarik buatku Kayaknya aku siap Siap ya? Siap Tiba-tiba disuruh gondrong gitu Aduh agak aneh sih Aneh sih Gue kaget Kalian pasti ketawa Iya ya Okie berambut gitu Okie berambut gitu Gak serem lagi Ini cerita Ini ada Waktu series Susah sinyal Itu perannya aku Jadi Beni Bianglala Memparodikan Atta Halilintar Oh iya Ada Atta Halilintar Ada Beni Bianglala Halilintar Bianglala Iya kan Biar sama-sama Permainan aja Momennya Aku harus manjangin rambut Karena Rambutnya harus dicet Warna-warni Kan kayak begitu Lumayan berapa Dua bulan Atau tiga bulan Gak potong rambut Lumayan tebel Tapi masih keliatan Kayak botak gitu Tes makeup Diwarnain rambutnya Disemprot Disemprot Rambutnya disemprot Waktu itu warna biru Ingat kali aku disemprot Rambutnya Rambutnya gak berwarna Kulit kepala ku Biar Karena jarang-jarang Iya karena masih tipis gitu Disemprot Ih kok gak berwarna nih Aku bilang Itu kayaknya kulit kepala ku Ini udah lah Gatel rambut tuh Gak aku potongin Pengen emang Yaudah gak apa-apa Gitu ternyata Masih belum Masih belum Tapi bang Happy ya Jadi aktor Kan sekarang udah Banyak banget Tawaran film Iya kalau dibilang happy Tapi termasuk cita-cita gak bang Enggak lah Kaget-kagetan aja Iya cita-cita aku pilot kok Pena Pena Iya jadi pena Jadi pena Kalau misalnya macet ditiup Pilot apa? Pilot apa? Pilot drone Pilot drone Masa begini? Dulu belum ada lagi drone Pilot beneran pengen jadi pilot Kalau jadi pilot tuh beneran pilot Aku tuh udah sempet Mulai ngulik-ngulik pesawat Gitu-gitu tuh dulu Sampai pada akhir berubah Ketika dibawa bapak ke stadion Oh jadi akhirnya Nonton bola Aku langsung berubah Aku pengen jadi pemain bola nih Gitu Itu aja momennya Coba kalau nonton jaranan Wah jadi jaranan Lagi menjago kalau joget-joget Banyak kaca di rumah Makanin kacanya kerjaan Tapi kan Kan stand upnya tuh masih jalan gak bang Oke kan sekarang udah film Abadi waktunya bang Masih-masih Tapi terakhir nonton Bang Ok itu stand upnya Jauh-jauh banget lebih bagus dari yang dulu kita lihat Iya-iya Kayak lebih terkontrol bang Iya tunggu ya Kita tuh bareng sama-sama suca Kita bareng di Sudah Sudah lagi Sudah tiga Sudah tiga Bahkan itu aku belum ngerti stand up Aku gak tau Yang penting bikin orang ketawa aja Itu yang ada dulu di otakku Gak ngerti Karena kan aku dulu memang betul-betul pemain bola profesional kan Jadi yang penting menurutku bikin orang ketawa aja gitu Suca itu bagian dari belajar Stand up Nah yang bener-bener berkompetisi di suci Di suci itu Tapi aku gak nemuin stand up jadi diri sendiri Di suci lah aku stand up nulis Aku tuh sempet kesel gitu Kok harus nulis aku gitu Ngapain ya Ngapain nulis mu segala macem Ternyata Ya kalau mau jadi seorang stand up komedian Ya memang harus nulis Kayak begitu Lumayan lama Nyari Pakem Untuk stand up Itu setelah Beret uci itu sekitar setahun Sekitar setahun aku baru Ngedapatin Oh Kayak gini Ternyata stand up yang nyaman Kayak begitu Akhirnya dapatlah karakterku Stand up yang Yang Dengan emosi Dengan power Yang penuh Yang semua segala macem Yang bisa ngontrol apa semua segala macem Terus aku pada akhirnya mikir Aku bukan komikan ya Aku penghibur gitu Jadi abang tuh gak pernah Gak pernah Aku gak tau ya kalian Kalau mau ngadapi stand up seperti apa Tapi aku gak peduli Kalau mau ngadapin Gak ada dekan bang Gak Gak Santai aja aku Tapi dari momen itu bisa Nemu itu dari mana? Apa pas Kalian nulis tadi? Enggak Pada akhirnya Kan gak nulis Pada akhirnya Cerita aja Iya aku storytelling Stand up gue storytelling Yaudah Aku Bener-bener nyari Apa momen yang bisa Kayaknya lucu nih Dijadiin materi Kayak-kayak begitu Jadi Aku tuh kalau mau stand up Yang penting inget momen aja Ingat momen Kadang set list udah ditulis Di atas panggung Ingat Oh momen ini lucu nih Kalau diceritain Kena nih Kalau diceritain Udah aku ceritain aja Kayak begitu Gak yang Bener-bener Nulis Mau segala macem Paling nyiapin set list aja Set list aja ya Yang diingat Yang diingat Yang diingat aja Tapi jujur Abang tuh salut sama kalian yang stand up Nulis Rapi Kata per kata Semua segala macem Salut aku Karena itu Bisa jadi basic kalian Jadi penulis nantinya Script Script writer Kayak begitu tuh Itu kelebihan Pengen abang punya Abang pernah nulis Pengen bikin buku Semua segala macem Ya Allah Bentar aja 15 menit Habis itu Pedih mataku Ketinggal Gak bisa Ngapain nih Eh udah gitu Kukur rekam Pake voice note Ini lebih enak Ini lebih simple Gitu Gitu Pasti kata pengantar Langsung ending Abang betul Nah udahlah Bukunya tipis Selembar HPS Dilipe 4 Eh terlalu ketawa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Kayak nonton lawak Tapi bang Kan bang Akhirnya Kita nanti Ngebahas soal bolanya Karena bakal panjang Stand up-nya ini dulu nih Kan abang Noki Masih jalan Stand up Di sepak bola waktu itu Ketemu stand up Ketemu stand up itu 2013 Nonton suci Metro dulu Oh metro Aku termasuk yang Hitungan baru Dibanding kalian stand up Nuriton berapa Sama 2015 13 juga 13 abang nonton Abang mulai itu 15 Sama sama Nurit Jadi gue senior nih Senior Bang Ate Bang Ate Senior saya nih Kalau di stand up Senior saya nih Jadi akhirnya Nonton dulu Seneng Untuk hiburan ini ya Pas lagi main bola juga Iya kan capek kan Bola Dan abang tuh Di klub Jadi badut Oke Jadi emang bikin Bikin orang Teman-teman Satu tim ketawa Ngejogs-ngejogs Street jokes Gitu-gitu Seneng Nonton Nonton metro Apa ini Gitu Abang inget Mama abang yang pertama kali Ngasih tau Ki Tonton nih Ada nih Acara Lucu kali Orang ini Gitu Pertama abang tonton Itu Boris Bang Boris Karena kan dari Medan Iya Mama abang itu Aduh nih Orang Batak nih Lucu kali deh Pake anduk Ini apa nih Kok baru Gitu Lihat-lihat Wah lucu Cari Pada saat itu Suci 3 lagi booming Bang Babe Almarhum Babe Dari Medan juga Udah Wah ngikutin itu Terus Terus Suci 4 Abang audisi Ikut Iya Belum masuk komunitas Belum Oke Bawa street joke aku Wah Aku rasa udah lucu Tukai salah Ternyata ini harus nulis Harus nulis Harus dari kedua Saat gak ngerti Oke Tetap fokus dalam main bola aja Sampai pada akhirnya 2015 Masih main profesional Memberanikan diri ikut kompetisi internalnya stand up in the Medan Oke Ikut open mic pertama Di komunitas Pecah Minggu depannya ikut kompetisi Juara satu abang Langsung Kompetisi internal mereka Iya Mereka komik-komiknya waktu itu Rizky Teguh Oh iya Rizky Ilham Abang Ilham Abang Gitu-gitu Mereka tuh alumni Kompetisi internal Kayak begitu Juara Mulai dari situ serius Open mic rajin Dateng Walaupun gak Walaupun gak Perfung tuh Nonton Rutin Tapi masih main bola Agak keganggu itu 2016 Pindah ke Palangka Raya Main bolanya Nyari komunitas di Palangka Raya Bahkan ku hidupkan komunitas stand up Palangka Raya Karena pada nyerah Jadi founder Jadi founder Enggak founder Mereka tuh ada Oh iya Tapi gak aktif gitu Tau gak di Palangka Raya stand up yang nonton komik Jadi Kayak sharing Ya sharing Datang ke kafe Kafe nya gak ada yang nonton Yang nonton komik Jadi yang muter disini-sini Ayy Kayak mana Gila Sama kayak di kampung Di banjar negara Ada komunitas Stand up doang Gak ada komedinya Stand up Karena belum terbentuk Belum terbentuk Panang dia pas kibra Dia pas kibra Stand up doang Ini bikin show nih Acara jualan tiket 10 ribu Udah dapet kopi Buset Rugi tuh Harga tiketnya 1.500 Kopinya mahal Akhirnya masuk Palangka Raya Di hidupin Aku hidupin Bikin mini show Di Palangka Raya Di akhir kompetisi Tim-tim pemain Udah pulang Sudah dari Palangka Raya Abang bikin show Di Palangka Raya Penontonnya Waktu itu Hampir 400 orang Di kota yang Open mic nya Tidak laku Bikin show tuh Penontonnya 400 Itu aku kayak Oh Kayaknya aku punya jalan Di stand up Itu aja yang bikin Semangat terus 2017 Klub pindah Ke Jakarta Di Cengkareng Open mic Di Jakbar Untuk pertama kalinya Ada Bang David Bang David Nge-rekom ke Suca Orang Suca mau Langsung oke Orang Suca Karena Penjaga gawang Profesional loh aku Kan Indonesia Butuh itu kan Pada saat itu Persona Semua segala macam Langsung di okein Loh Pasal Bang Indonesia Nanti emang jalur di stand up nya Mulus-mulus Lumayan mulus aku Gak ada yang Gak ada yang terlalu Oh enggak Habis Suca lumayan berjual Habis Suca Ngerasa Habis dari TV Bola aku tinggalkan Diteleponin pelatih Sudah tidak mau aku Stand up comedian saya Sorry mas Suca bos Suca bos Senggo dong Kalau udah uduh Jangan senggo Batal dong Oh gitu Balik ke Medan Habis Suca Setahun di Medan Jadi anjing Tidak ada kerjaan Sama sekali Betul-betul gak ada kerjaan Kerjaan Ia kerjaan aku tuh Ikut kompetisi stand up Buat hidup Aku udah memutuskan Tuh gak main bola Akhir 2017 Ke Jakarta Ikut lolo Oh iya Itu Lolo itu bukan kompetisi Lolo audisi apa itu Lolo bukan kompetisi Lolo Lolo udah disini Udah sinetron Udah apa Tinggal udah di apartemen Memberanikan diri Ngechat Lolo Lolo aku ke Jakarta ya Ngapain kau ngata Lolo Belum tau Aku numpang tempat kau ya Aku bilang gitu Dia udah ayo Kata Lolo Kayak begitu Udah Jadi nge-youtube bareng Belum Belum Dulu tuh abang nge-roadmanin Lolo Asistennya Lolo Lolo syuting Abang nyetir Bawain bajunya Beresin Sampai pada akhirnya Yang menyuruh kami bikin di Youtube Itu Mak Bet Bang bikin di Youtube Bikin lah kami Youtube Muncul lah bang Ikut kompetisi suci Setelah itu Cepet banget ya bang ya Habis itu runner up Muncul terus tuh Nah mulai muncul Pandemi Habis pandemi Agak lain lah Ku bikin Masuk lagi Iya Emang Alhamdulillah secara Secara jalan Lumayan Lumayan mudah lah Tapi ya itu Harus rajin juga Kalau gak rajin Gak ada juga Dan mau jemput bola Kayak Bang Oki tadi Betul Harus ke Bang Lolo Bener Dulu tuh Abang inget abis suci Kita harus sadar lah Bahwasannya Setelah kompetisi Kalau kita tidak bisa menjual diri kita Orang juga gak akan tahu Banyak kejadian itu Banyak juara satu Juara satu kompetisi Yang Tidak tahu Cara menjual dirinya Seperti apa Gak bisa bersaing Itu aja Abang tuh Dulu Open mic tuh Senin sampai Jumat Keliling Iya Aku sempet ingat dulu Senin di Jakbu Selasa di mana Eh Selasa di Jaksel Rabu di Depok Kamis di Bekasi Jumat di Jakbar Gitu terus tuh Sabtu di Jakut Gitu terus aku lakuin itu Terus setahun Hampir setahun penuh tuh Orang udah mulai sedikit kenal aku Pandemi Itu tuh Pandemi setelah itu Ngapain ya setelah pandemi Tetap bareng Lolo Lolo nikah Bikin agak lain Oh itu awal mulai Pisa dengan Bang Lolo Lolo nikah Lolo nikah Pisa Udah ketemu jalan masing-masing lah sekarang Akhirnya Ketemu jalan masing-masing Aku mikir Pada akhirnya Aku harus bikin sesuatu Sama Lolo Sampai pada akhirnya Kemarin aku ada Pitching Semua Segala macam Sama PH Untuk pertama kalinya Aku bareng Lolo Di satu film Jadi pemberan utama Nanti ini Sudah selesai syutingnya Sudah selesai Kayaknya tahun depan Kemungkinan Habis lebaran kali ya Ya begitu Barang Lolo Emang legend Gua tuh sering banget Nontonin Youtube Nama Bang Lolo Ya kan Bang Oki Jadi semegol Betul Wah itulah yang menghidupi Waktu pandemi Saweria Sebelum ada live TikTok Udah aku di luar Nama Lolo Jadi kita jelasin Bang Kik Waktu itu gimana Bisa dapet duit dari situ Iya itu tuh Kan punya channel Youtube Pandemi kan gak bisa kemana-mana Live Streaming Tadinya kami mau live streaming Main game Karena main game tuh Banyak kali duitnya Nengok Raja Arap Kimak nyarap ini gitu Arap tuh banyak kali duitnya Lagi main game Disawer orang 10 juta Gitu-gitu Kami mau melakukan itu Main game Lah kok yang nyawer 5 ribu Beda galangan nih Beda nih Kok yang nyawer 5 ribu Sampai ada momen Kalau kalian berani nyawer aku 100 ribu Kupukul Oki Dipake panci Tuh Pancingannya Awal mula Ada yang nyawer Dipukul Olo Pake panci Taa Happy Lagi Orang balas Gantian Bang Oki Bang Oki Taaas Akhirnya udah ngomong sama Lolo Kayaknya Kita live challenge aja Gak usah game Itulah mulai rame Udah mulai ene-ene Boris nyuruh abang minum Pake idung Di sawer 400 ribu Ku minum Dari idung aku minum Keluar-keluar Jadi kalo nengok-nengok tiktok Terus sekarang Tala Udah abang dulu Dan gak perlu ngomong Terima kasih orang baik Gak usah Gak nyangka itu angkanya Orang aku nikah pake duit itu kok Oh iya Dari saweran orang Dari saweran orang Dari saweran Dari saweran Dari saweran Habis itu banyak tuh challenge-nya Kami isi banyak tuh Orang seneng kalo kami tersiksa Lolok itu tidak bisa makan jengkol Asal makan jengkol muntah Aduh dipancing Bayar 300 Lolok makan jengkol Muntah Happy orang Abang tuh gak bisa nyium bau telor Disuruh makan telor Mentah Muntah Happy orang 135 juta Ada aja ya rejubiah Jadi sebelum Sebelum orang-orang rame di tiktok Mandi lumpur Udah pernah aku miloks badanku Dibayar 1 juta Miloks Iya Dibayar 1 juta Bang oke piloks lah badannya Aku piloks Kupiloks Hitam Empat hari gak ilang Dia juga tuh Kalau dia enggak Kalau dia berendem piloks Berendem di piloks Berarti kemarin pak Agak lah yang Lembus berapa juta Yang akhirnya 9,1 Dapet ini Ininya Apa silver 7 juta 7 juta Tantangannya Bang oke udah biasa berarti Sudah biasa Bang Boris yang lain Yang agak deg-degan Agak kaget Tapi walaupun sudah terbiasa Kemarin awalnya itu happy-happy Pas melakukan hari H Itu malu Aku ngerasa Ini kita ngapain kawan-kawan Ini malu Gue bilang Gak apalah penonton kita kan 7 juta Tapi malu Malu Dari hotel Dari hotel jalan ke anjungan bundaran HI Apa tuh Transjakarta Anjungan Transjakarta disitu Aneh banget itu Tapi kan tuntas ya 7 juta lewat Udah tuh ada tantangan kedua tadinya Apa tuh? Katanya mau kalau Kalau 10 juta bikin pasar malam Sesuai dengan yang di film Sesuai dengan yang di film Bener Bikin pasar malam itu Kami yang jadi hantunya Kami yang jaga rumah hantu itu Kalau tembus banget jadi kayak live gitu Shoting lagi itu Oh enggak bukan Shoting Eh Nur ini dari mana sih Kayak baru datang kesini Kayak baru pertama kali ini Ini aja kemandaranku Nanya mulu Kayak pembantu baru Ini namanya Mik ya Nur Gak pernah tau dia Tapi Bang Oki Expect gak waktu itu Kayak yang 10 juta itu expect gak? Enggak Jadi ini Kami tuh Tiga kali melakukan challenge Tiga kali kami gagal Challenge pertama itu Berapa nih jumlah penonton kita gitu Abang tuh di 1,5 maksimal Pak Dipa Andika tuh dia bilang Tiga juta nih gitu Kami tuh udah Terlalu halu mas Terlalu mimpi gitu Tiga juta Eh ternyata empat hari sejuta Ih gak masuk di akal nih film kita Gitu Oke kita hapus Kita ganti Berapa ini Maksimal film kita penontonnya 5.800.000 abang waktu itu Bang Aco 6 juta Terus satu lagi Rata-rata di 5 jutaan berapa Ih 7 juta Salah lagi nih Tapi ini bakal berhenti di 8 juta Udah ayo kita bikin lagi Berapa 8 juta sekian 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 Akhirnya 9,1 Terus kami pikir gini Ini memang tidak baik teman-teman Untuk kita pertaruhkan Biarkan saja dia sampai berapa ini Terserah lah ya gitu Pada akhirnya Pelan-pelan Pelan-pelan Berhenti di 9,1 Itu dibiasakan sebulan lebih bang? Tiga bulan Tiga bulan Terus Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Tiga bulan Terus gak lama kan tayang Netflix? Dikira orang Gercep banget nih Habis turun dari layar Langsung tayang Padahal Itu sudah dihitung Netflix Berpikir Hanya tayang sebulan Jadi ada dua bulan tidak tayang Muncullah di Netflix Bertahan di tiga bulan 101 hari Bertahan di bioskop film itu Ada momen Sudah turun semua hari ini Kita udah pamit Eh besok ada muncul lagi Layarnya Di satu bioskop Ah kami biarkan pada akhirnya Terserah lah Kalau mau muncul-muncul Gak usah Malu kami udah pamit Soalnya udah pamit Kami udah pamit Kami udah pamit Ngucapin terima kasih Untuk semua penonton Kami pamit Tarik diri dari bioskop Hari ini gak tayang Besok muncul Kemana aja ini Terlalu agak lain nih Terlalu agak lain doang nih Terlalu agak lain Tapi emang agak lain ini juga Garapan Bang Oki dong Awalnya Bukan garapan Oh secara podcast Secara podcast Iya kan Dikumpulin Bang Boris Bang Jegel Bang Beni itu Jegel dulu Iya Jegel dulu yang kuajak Karena pada saat itu Di antara berempat Aku yang sudah punya podcast Waktu itu Punya podcast Terus Podcast ke daerahan Menurutku lagi oke nih Waktu itu Jadi ngajak jegel Kita bikin podcast medan Yuk gitu Oh ayo nih boleh Berdua aja kita Yaudah ayo aja yang lain Siapa Lolok lolok gitu Ah lolok agak susah nih Lolok jauh di Cibubur Soalnya tiknya waktu itu Di kantor standar pindu Kan kita dikasih kesempatan Untuk bebas tik Di kantor standar pindu Kan ada alat Semua segala macem Mulai disitu juga Iya Lolok waktu itu Istrinya lagi Hamil juga Pada saat itu Lagi baru nikah juga Gitu gitu Oh iya siapa Babe Babe Karena kan Abang tuh sering tinggal Di samping rumah Mendiang Babe Kan studio dia itu Jegel tuh rumahnya Seberangnya Depannya Jadi abang sering situ Makanya ngajaknya Jegel dulu Habis itu Udah pasti Mendiang Babe nih Agak susah Waktu pandemi Soalnya kontennya lagi oke Sekali Konten-konten lepas kepalanya Iya Kan lagi ramai Jadi susah nanti kita takenya Oh siapa nih Boris 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 bikin konten yuk Bikin podcast gitu Ayo Kata Boris Udah Siapa lagi Satu lagi nih Satu lagi yuk Ben 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 Aku mau Asal ada hasilnya Asal menghasilkan Gitu Ada karyanya Ben Itu paling males nongkrong Di antara kami berempat Tapi kalau ada sesuatu yang bikin Oke Bikinlah kumpul kami berempat Aku Bene jalan ke Bandung Nonton syutingnya Bang Aco Ada kru filmnya Bang Aco Banyak anak medan Bajunya Sindikat Sindikat apa gitu Agak lain Dibilang Bene Ini aja nama podcast kita Namanya Dapet dari baju orang Iya Dibikin langsung grupnya Podcast agak lain Langsung kami daftarkan Haki Dari baju orang Yang itu udah gak bisa pake lagi sekarang Dari situ lah Ini aja nama podcast kita Agak lain gitu Lumayan enak tuh bahasannya Itu bahasa medan ya Bang Agak lain tuh slangnya medan Mag agak lain kok Jadi untuk sesuatu hal yang Dia agak lain tuh Bisa positif Bisa negatif Bisa campur-campur tuh Pokoknya Ada orang kaya kali aja Agak lain Agak lain Iya Banyak ah Ini mobil Agak lain orang di anjo Tapi awalnya emang Berempat tuh udah podcast aja lah Udah untuk kita ngomongin soal medan Yang penting ngumpul Biar ada tempat ngumpul Gak expect untuk sampai segede ini Gak expect Bikin Dua episode langsung Episode 1 tidak tayang Jadi episode 1 itu adalah episode 2 Oh gitu Iya Episode 1nya sampai sekarang masih jadi misteri Kenapa itu gak tanya? Dilarang sama Pak Luhut Oh terlalu bahaya ya? Terlalu bahaya Karena masih masih coba-coba Udah coba-coba Iya Karena kan Dewan Pembina Agak lain tuh Pak Luhut Serius Ah gak bercanda Katakan udah segede itu Percaya kita Dulu kan belum gede Tapi dulu dari awal Podcast agak lain itu Di Instagramnya Follow Followingnya itu Hanya 5 Berempat personil agak lain Satunya Pak Luhut Yang kami puluh Jadi dari dulu Opung Luhut tuh kami bilang Ketua satu kami Ketua satu Berjalan waktu tuh kami memang Agak lain nih Ya Rezekinya memang agak lain Kami bilang ketua satu Semua segala macem Apa cita-cita kalian? Kami bakal sudah Hatam Kalo kami bakal Ngobrol sama Opung Luhut Ngobrol kami sama Opung Luhut Terjadi Ada momen kami jadi surprise Kami pernah jadi surprise Ulang tahunnya Pak Luhut Dari istrinya Terlalu surprise Kaget banget Terlalu kaget Pak Luhut Kayak Ini siapa? Opung Jadi kami tuh Kami disuruh ngerosting Pak Luhut Di ulang tahun Pak Luhut Disuruh istrinya Apa gak? Pung Kami ngantar nyawa ini Pung Gitu Enggak Bicara aja fakta Gak berani dia sama aku Kata biniknya Jadi kami yaudah Ngerosting Pak Luhut Ingatlah Pak Luhut Tapi masih aman-aman bang Aman Sayang dia pada akhirnya Ingat sama kami Kemarin waktu agak lain Juga nonton dia Walaupun ada jokesku Ngomongin Pak Luhut Kan ada yang Aku mau nipu mamaku Kenapa ini harus tanda tangan Program Pak Luhut Kenapa dia sekarang Ngurusin obat Jangan kan obat negara Dia yang ngurusin Eh nonton Nopung Luhut Aku langsung Pak bukan Bapak Banyak Luhut yang lain aja Tapi bukannya malah bagus ya Kayak kita Kan kalau masukkan nama orang ke film Bukannya kayak kita menghargai gitu Memang sebenarnya menghargai Itu Cuman kan kalimatnya Agak kurang ajar ya Sebenarnya Bang Aco ya Terlalu berani Bang Aco itu tetap dimasukkan Bang Aco Masukkan aja Aman kok Orang kita Ngedukung dia kok Tapi pasukan bermarga itu Kayaknya emang militan banget Masif Pergerakannya Contohnya di podcast festival kemarin Ya Wih tuh Headliner Agak lain Full Penonton Ada yang mau masuk gak bisa Gak macam Full Pasukan bermarga Emang menungguin banget Lumayan Lumayan happy sih kami sebenarnya Tapi kami mendidik mereka Bahwasannya kalian harus Punya pemikiran seperti kami Kami gak mau Kami kan dari awal Tidak mau diatur Tidak mau mendengarkan kalian Semua segala macam Karena kami bilang Apapun yang kami lakukan Itu adalah yang terbaik untuk kalian Jadi kalian nikmatin aja Kayak begitu Makanya sekarang tuh Pasukan-pasukan bermarga itu Kan awalnya podcast Audio Terus pindah ke Youtube Kan tidak semua Penonton Youtube Itu denger Audio Audio Kalau yang denger audio Hampir 90% Itu nonton Youtube Karena kan pindah Di Youtube itu Terlalu banyak orang baru Yang tidak kenal kami Semua segala macam Jadi kami tuh sekarang Tidak sulit untuk Mengedukasi Yang mengedukasi Pasukan bermarga sendiri Kalau ada yang Bang undang ini Bang undang ini Undang ini Protes ini segala macam Pasukan bermarga itu cuman gini Kalian diam aja Gak akan didengarkan orang itu Omongan kalian Nikmatin aja Orang itu udah ngasih yang terbaik Buat kalian Kayak begitu tuh Enak banget ya Waktu itu kami sempat Break di Spotify Karena Nunggu kontrak Semua segala macam Kasian itu Akun Spotify Lagi promo Unmesh Diserang pasukan Bemarga Tiba-tiba Klang kontra Gak orang itu Klang kontra Gak orang itu Gitu Kami bilang Sabar ya Jangan kayak gitu Kasian juga Mulai dari situ Ngerti Memang kami pada akhirnya Yaudah mengedukasi Nia sangking Semilitan itu ya Kami punya merchandise Merchandise itu Nomor satu sampai nomor seratus Nomor seratusnya memang Sengaja ku simpan Potpes Tahun pertama Ku lelang lah Oke Baju itu Harga Merchandisenya waktu itu 350 Sama boxnya Kami lelang malam itu Laku 4 juta Dari 3 setengah Dari 350 ribu Laku 4 juta Karena memang Gak akan kami cetak lagi Desain itu Dan itu ada nomornya Ini nomor Siapa yang mau nomornya Aku langsung Segininya Rupanya kalian Di rumah ada yang Sampai 500 ya Ada Padahal itu Yang dibeli dia Pulang nyesel Goblok Ngapain ku beli 4 juta Gara-gara ego Sampai rumah Bini marah Gini gitu Itu agak lain Tapi kan sekarang Bang Oki Udah stand up Iya masih kan aktif Terus juga Film-film udah mulai Banyak lagi Basic Bolanya masih Masih lah Aktif gak? Masih lah Ngehos-nggehos Ngehos masih Kemarin juga baru main Yang bareng Celebrity Acara Tosie Gitu-gitu tuh Masih main lah Siapa bolanya Masih tetap dijaga Karena pada akhirnya Aku harus sadar Aku munculnya tuh Dari situ Itu harus tetap dijaga Sayang juga Kalau sekarang kan Aku lebih ke Bisa memberikan Pandangan aja sekarang Orang mungkin Bisa mendengar Pandanganku Kayak-kayak begitu Jadi itu tetap harus dijaga Mau gak mau Pada akhirnya Kayak begini Timnas lagi rame Kadang kan beda sudut pandang Semua segala macem Aku coba Ngasih pandangan aja Tentang sepak bola Indonesia Yang sekarang lagi Menuju arah yang lebih baik Menurutku Kayak tanggapan Bang Oki Yang kayak kemarin tuh Bang Lawan Bahrain dulu Baru sama yang lawan Cina Lawan Bahrain Ya itu Aku sempat diserang juga Sama orang ketika Pertandingan lawan Bahrain Aku ngobrol di podcastnya Omdet Aku ngasih tahu Bahwasannya Kalau seandainya Pemain kita Jauh lebih konsentrasi Sampai menit akhir Pertandingan Sampai fluid ditiup Kita mungkin gak kalah Gak kebobolan dia Ketika kita kebobolan Itu adalah ketika Pemain kita kurang konsentrasi Terlepas wasit curang Terlepas wasit kontroversi Kita gak bisa nyalakan Wasit Kita gak bisa Menyalakan keputusan wasit Karena keputusan dia Mutlak Kita hanya bisa Memprotes setelah pertandingan Yang penting adalah Kita konsentrasi Sampai menit akhir Sudut pandangku seperti itu Menurut mereka Aku tidak mengapresiasi pemain Pemain mana yang tidak Aku apresiasi Sepak bola Indonesia Mana yang gak aku apresiasi Bahkan aku sempat Diteror orang Mau dibunuh orang Gara-gara bongkar Kasus mafia Itu adalah bagian dari Aku peduli dengan sepak bola Kok tiba-tiba orang bilang Sok tahu Ya aku tahu Aku pernah ada di posisi Sebagai seorang pemain profesional Walaupun dibilang orang Kau kan cuma cadangan ketiga Kau kan gak main di tim Tapi aku tahu Rasanya di lapangan Seperti apa Nah yang kayak gitu tuh Aku pengen Ngasih tahu bahwasannya Berbeda boleh Dalam berpendapat Asal pendapatnya itu Masih bisa di Apa ya Bisa didebatkan Memang memiliki Fakta Semua segala macem Toh Ketika lawan Bahrain Kita pada akhirnya draw Ada satu orang Yang aku diskusi sama orang Di DM Dia bilang Jadi menurut lo Itu kebobolan kita Gara-gara gak konsentrasi Aku rasa 95 menit Pemain kita konsentrasi 3 menit itu Kau bilang gak konsentrasi Ya iya Kalau kau bisa konsentrasi Bukan harus Bukan cuma 3 menit Kau harus sampai peluit abis Toh 3 menit itu Yang kau bilang Hanya 3 menit Disitu kita kecolongannya kan Kayak begitu Ketika lawan Cina kemarin Konferensi pers Sintayong bilang Kita kecolongan gol Gara-gara Pemain kurang fokus Dan kurang konsentrasi Betul kan Yang aku bilang bahwasannya Sepak bola itu Semuanya tentang konsentrasi Kalau kau konsentrasi Fokus dalam menyerang Semua tetata Kau bisa nyata gol Kalau kau konsentrasi Fokus bertahan segala macam Kau gak kebobolan Masa sih Kau main gak konsentrasi Tapi bisa nyata gol Gak mungkin Kecuali kau gak ada lawan Kau main sebelas Tapi gak ada lawannya Itu kau gak konsentrasi Kau gini-gini Gopor-gopor aja Gopor-gopor Gol Gak ada lawannya Ini kan semuanya Tentang fokus dan konsentrasi Di olahraga seperti itu Itu adalah Sebuah sudut pandang Yang menurutku Ya Gak apa-apa Ini kukasih Berbeda dari yang lainnya Bukan aku pengen Terlihat berbeda Tapi Ada hal lain Abang ngomong kayak begitu Lawan Bahrain Karena menurutku Biar tinggalkan itu Konsentrasi Kalau misalnya Pelatih pasti bakal memperbaiki Supaya kita di pertandingan selanjutnya Bisa jauh lebih baik Udah pasti Pelatih Bakal bilang Kita kemarin kecolongan Di menit-menit akhir Kalau bisa Kita jauh lebih konsentrasi lagi Di pertandingan kali ini Supaya kejadian seperti itu Tidak terulang lagi Betul tidak terulang Kita tidak kebobolan di menit akhir Kebobolan di menit akhir Ya di awal Tapi Kayaknya Sintayong kurang lengkap Iya Jangan fokusnya di akhir doang nih Fokusnya dari awal Sintayong nonton Itu podcast Dedy juga Oh iya bener nih Aku harus ngasih tau nih ke anak-anak Kalian tuh harus konsentrasi Sampai menit akhir Lupa bilang konsentrasi menit awalnya Tapi gak bisa kita nyalakan Pemain Kemarin kita harus akuin Pemain kita underperform Banyak sekali Apapun itu Launchina ya Launchina Apapun itu adalah tanggung jawab Dari seorang pelatih Pelatih memang harus bertanggung jawab Terhadap timnya Terlalu banyak Kesalahan-kesalahan Kecil Yang terjadi Terlepas dari Pemilihan pemain Yang dilakukan Sintayong Pasti dia sudah punya Pasti dia sudah punya Strategi tersendiri Dengan formasi itu Kemarin terlihat jelas Mesh Hilgers Mainnya underperform Begitu juga Asnawi Witan Nathan Joaon Sain Patinama Kita kebobolan gara-gara Sain tidak konsentrasi Di awal Kalau dia bisa tutup Badan bagus Dia bisa lihat lawan Tidak akan dicuri bolanya Kayak-kayak begitu tuh Kemarin terlihat jelas Di babak pertama Di babak kedua Kita bisa memperbaikin itu Sayang Goal kita terjadi Di menit akhir Jadi lumayan telat Untuk membalas lagi Biar jadi pelajaran Toh perjalanan masih panjang Yang harus kita sadari Yang harus kita sadari juga Bahwasannya target Sintayong Dari awal adalah Kita berada di posisi Ketiga dan keempat Ketika kemarin main kita Tiga pertandingan Tidak kalah sama sekali Kita draw sama Australi Draw sama Arab Kita draw sama Bahrain Kita terlalu meninggikan Ekspektasi kita Berpikir bahwasannya Kita sudah layak Lolos langsung Piala dunia Padahal yang harusnya Kita lakukan adalah Kita terus ngasih dukungan Tapi kita turunkan aja Ekspektasi kita Supaya Kalau targetnya Tiga empat Itu tercapai Ya memang segitu targetnya Tidak ada hujatan Yang terjadi adalah Akun pemain diserang Akun Asnawi diserang Tapi akun Mesh Hilgers Tidak diserang Diberikan Ini semua segala macam Padahal Mesh Hilgers Jauh melakukan kesalahan Di pertandingan itu Yang harusnya kita lakukan Ya gak usah nyerang Biarkan malah Kasih support Gak apa-apa Asnawi Ayo perbaikin Di pertandingan selanjutnya Kalau dikasih Kesempatan lagi Perbaiki Gak apa-apa Hilgers Mungkin kau belum Nyatu dengan tim Nanti lebih Perbaiki lagi Di pertandingan selanjutnya Itu Sebagai seorang Supporter yang Harusnya dilakukan Adalah seperti itu Bukan Menyanjung ketika menang Tapi mencaci ketika kalah Nah menurut Bang Oki Itu ngaruh gak Ke mental pemainnya Kalau pemain tidak Mempedulikan itu Sepertinya tidak berpengaruh Tapi kalau Ada beberapa pemain Mungkin yang peduli Akan hal itu Itu merusak mental dia juga Paling gak Seperti itu Kayak abis mengecewakan Satu negara Itu kan ngerasa Yang gitu ya Jadinya ya Ada pemain kita Timnas U20 Striker Siapa ya namanya Aku lupa yang Dia nyetak gol Di Piala Dunia U17 Terus dia selebrasinya Ngedance Arkan Kakak Arkan Kakak Itu diserang Itu diserang Mas Bapaknya Dia yang ngambilin bola Dia yang ngambilin bolanya Arhan Itu Diserang habis-habisan Dan itu bikin Arkannya drop Secara penampilan juga Jadi Menurun Padahal dia Secara permainan Oke Kayak begitu Kan kasihan maksudnya Kita harus sadar Bahwasannya Ada rejeki yang dijaga Disitu Jadi menurut Bang Oki Ini pengaruh dari Supporter juga itu Penting banget Penting sekali Supporter itu adalah Pemain ke-12 Kalau kita kasih dukungan penuh Kita bakal lebih Bisa punya semangat tinggi Karena memang kita Gak layak mencaci Orang kita gak main Kok Yang main mereka Kita hanya Kalah didukung Eh menang didukung Kalah tetap disanjung Itu yang harusnya Kita lakukan Jadi Gak usah Gak usah tepuk tangan Kalau supporter yang nyerang Pihak lawan Itu Itu boleh Itu teror Silahkan Ya tapi itu Menurutku berlebihan sih Biarkan kita teror Ketika di lapangan Tapi memang itu Kalau aku pribadi Walaupun berlebihan Tapi aku happy Aku happy Tiba-tiba Peta Bahrain Berubah semua Jadi namanya IFC Mafia Stadion Mafia Aku happy Kemarin tuh ada yang Rame lagi tuh Orang Bahrain Yang gara-gara Cina menang Bikin konten Konten-konten yang Pake lagu Kembangsaan Itu Rame tuh Kita kan punya Kita kan punya kemampuan Untuk nge-report akun Gitu-gitu Manfaatin aja Kalau sudah Kalau sudah menghina Itu Harus kita Harus kita Kita boleh Bereaksi Seperti itu Karena kan Tapi kan reaksi Dari mereka juga Kita harus Siap juga ya Kita harus siap Seperti itu Menurut Bang Kalau dari segi pemain Bang Apa sih yang diperluin Sekarang Dari segi pemain Untuk Kita butuh Pemain depan Kita butuh Pemain depan Kalau ngomongin Kemajuan Program sih ya Program Tapi kalau dibilang Pemain Kita butuh Pemain depan Pemain berat Kita sudah oke Landang ke depan Kita kurang sekali Terlihat jelas Transisi ketika Habis dia bertahan Langsung menyerang Bingung Kita kemarin Penguasaan bola Lumayan tinggi Tapi Begitu masuk Sepertiga lapangan lawan Kita gak bisa Nge-create Sesuatu Kita gak bisa Nge-create Change Semua segala macem Jadi Mati selesai Bingung Kita tidak punya Tidak punya apa ya Eksekusi akhirnya ya Kita tidak punya Playmaker cerdas Yang bisa merubah Permainan dalam Beberapa detik Kayak begitu Kita gak punya Kayak begitu Jadi yang harus dilakukan Kalau bisa kita Bisa dapat pemain Dengan kualitas Grade A Tapi di posisi Depan Beli Neymar gak bisa ya Beli Neymar Gak bisa Neymar dibeli Tapi Dijual lagi Karena kan dia gak ada Darah keturunan Indonesia Ini kan semua punya Darah keturunan Indonesia Ya begitu Duit mah ada Duit mah Indonesia mah kaya Kaya Wah dari timur Sampai Sabang Kaya banget Berlimpah Ruah Tapi Tapi gak tau Ngelolanya aja Ayo te Terlalu mancing ya Kalau dari segi Fasilitas Bang Pengembangan Fasilitas Seperti boleh Indonesia Pendapat Bang Oke gimana Sekarang Yang sekarang Yang sekarang Fasilitas kita Kita ngeliatnya Timnas aja ya Kita ngeliat Timnas-timnas Fasilitasnya oke Sekali Untuk para pemain Semua segala macem Bahkan kita Kemarin Dicarterkan Pesawat Tuh jelas Tuh nyarter Bukan nebeng Bukan nebeng teman Temannya gak ikut Iya temannya Ini Itu jatuhnya Apa kemarin Dibilang Itu jatuhnya Bawa kabur Jatuhnya bawa kabur Kalau nebeng Kalau nebeng Tapi temannya gak ikut Itu bawa kabur Namanya Bukan nebeng Fasilitas kita oke Semua segala macem Dipasilitasi Tapi PR kita tuh Bukan cuma timnas Sepak bola bukan cuma timnas Grassroot Akademi Fasilitas Stadion Lapangan di Indonesia Kalau bisa Diperbaiki semua Rumputnya bagus Kayak begitu Pembinaan usia dini Kompetisi usia 10-12 Itu harus ada Kompetisi sepak bola putri Harus ada Banyak sekali PRnya Kalau memang Mau memperbaiki timnas dulu Ya memang Tepat sudah jalannya Tapi kalau Untuk memperbaiki sepak bola Gak bisa sebentar Kayaknya 5-6 tahun lah Paling cepat Paling cepat Aku sih mikirnya 10 tahun bisa 10 tahun bisa ya Iya bisa harusnya Tapi dengan Dengan sistem pola Yang bener ya Karena ada aja tuh Udah dibenerin Nanti ada aja tuh Yang nyala Yang mengulah Kayak-kayak begitu Ada aja Terakhir tuh Terakhir Nuri berdua Nuri ngobrol berdua Kayak nontonin orang Ngobrol berdua Gak kerja Gak kerja Gak kerja Gak kerja Gak kerja Gak tau gue Bola-bola yang sekarang tuh Kampungmu mana? Banjadara Ada Rio Rio Dewanto Bukan Rio Pahmi Itu masih satu Rw Satu Rw Keren Itu ceritanya juga Inspiratif tuh Dari tukang penjual pulsa Bener-bener Jadi pemain Persija saat ini Dan pemain timnas Dia bahkan Bener-bener gambling tuh Waktu itu datang ke Jakarta Untuk seleksi di Persija Sekarang lumayan besar kali Tendangannya 12 giga katanya Tapi satu giganya Satu giganya itu siang Sebelas giganya malam Ada yang pake malam Ada kan ada Ada itu Di belah Meskipun ngantuk Paksain Sampai pagi tuh Aduh bentar lagi Satu giga nih Terakhir buat Bang Oki Apa yang mau disampaikan Buat supporter tim Dan pemain-pemainnya juga Kalau buat pemain Gak ada yang harus disampaikan Yang harus dilakukan Mereka sudah diberikan fasilitas Mereka sudah Sudah mendapatkan Berbagai macam dukungan Dari supporter Kalian harus bisa Segera menemukan Menemukan apa ya Gaya bermain yang Kemarin sudah baik Tapi kalau bisa Jauh lebih baik lagi Kita bakal lebih seneng tuh Menikmati pertandingannya Kayak begitu Kalau untuk supporter Mari kita sama-sama dukung terus Dukung terus tanpa Dukung terus tanpa Batas waktu Tapi Silahkan mendukung Tanpa harus menghujat pemain Karena Menghujat pemain itu Sama sekali Tidak ada gunanya Tidak ada gunanya Dalam dukungan Kayak begitu Bukan berarti Kalau kita menghujat pemain Pemain itu Langsung Apa ya Langsung Merasa Wah aku akan berubah Belum tentu Ada pemain yang mentalnya bagus Dia bisa naik Dari hujatan Ada pemain yang gara-gara dihujat Malah hilang Kayak begitu Mending Ya sudah yang kita lakukan adalah Beri dukungan aja Apapun itu Keputusan Beri Beri sepenuhnya Keputusan itu Kepada pelatih Biarkan itu jadi Keputusan pelatih Jadi kita tuh Tugas kita hanya mendukung Tidak ada yang lain Kalau sudah ada mulai Yang aneh Kita boleh kritik Kan ada tuh kadang Eh kok agak aneh nih Keputusan PSS ini Kita boleh kritik itu Kritik aja Boleh kita kasih kritik itu Karena kritik kita Untuk sepak bola yang lebih baik Kayak begitu Itu boleh Tapi kalau untuk Menyerang pemain Untuk Apa ya Mencampuri Keputusan pelatih Itu Kita kayaknya gak perlu Karena Keputusan pelatih itu adalah Yang terbaik Kalau pelatihnya gagal Udah Berarti Oh pelatih ini tidak cocok Kita ganti Kalau pelatihnya masih memberikan prestasi Kita kasih kesempatan dulu Kayak begitu aja Itu dia Bang Ok Kalau ngomongin bola Bang Okima Selalu enak dengernya kita Nah ini Bangki Sebelum Closing Kita ada games Ada games Ada games ini Eh mas Mas siapa ya Kameramin Kalau yang cewek Kamerawomen Tapi dia kayak Kayak-kayak yang bagam sih Kayak-kayak yang bagam Terus tau Pongong seru Wijaya Iya tau Orang gue dulu ngefans banget Kalau Feri Rotin Sulu Feri Rotin Sulu Tapi bareng tuh Kayak mbak Gam Sama Feri Rotin Sulu Bareng satu tim Misri Wijaya Orang kemarin Gue ngobrol sama Hamka Hamzah Tapi gak yaudi ya Jadi kita ngobrol Kok lo gak tau Tapi selama-lama Gue kayak gak asing Searching Dibungkan Oh iya Coba ini searching dia Tapi ini nyambung juga nih Gamenya sama pemain bola Jadi tebak game Siapa aku Nah ini Saya adalah orang Keturunan Indonesia Belanda pertama Yang bermain di Apa itu Eredivisi Eredivisi Dengan klub FC Ultaik Tahun 2010 Satu aja klunya Ini Gak ada lagi Bah terlalu Terlalu Ini Susah Terlalu banyak Terlalu banyak nih Gak mungkin kamu Jangan GR Dia bermain Dia bermain Harusnya saat ini Dia bermain di klub mana Saat ini dia bermain di klub mana 2010 Di Utrecht lagi Kalau 2010 di Utrecht Dia Yang ini Terlalu banyak nih Ada Tom Hai juga Ada Tom Hai Pernah ada Rafael Maitimo juga Kalau enggak salah Ada siapa ya 2010 Gak tahulah Berambut ya Berambut Ganti 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 pertanyaan Siapa Jawabannya siapa Gampang banget Harusnya ngomongnya Mirip gue Harusnya sekarang Dia berkarya di Indonesia Itu 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 Dia tahu Jawabannya Saya adalah pencetak Kalau ini Kalau itu Belum keluar Tapi Christian Gonjale Sini Hello Go 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 Hati-hati Bajunya itu Jangan yang gitu Lain kali Foto dia Gak pake celana Tadi Saya adalah Pemain timnas Yang saat ini Bermain di Banyak sekali Ada Yaakob Yanceh Sayuri Juga main Di malut Terus Siapa lagi Badanya gede Saya adalah Pemain timnas Wahyu 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 togo Bukan Bawa itu Benar Kalau kayak begini Yanceh Sayuri Juga main di malut Sama Yaakob Siapa dia bikin Tapi badannya gede Ada pertanyaan Hah Kelunya katanya badannya gede Tapi gak ada tulisan badan gede Disitu Tambahannya Yang keempat Gak ada Dulu ya pernah jadi keeper Terus sekarang jadi stand up comedian Marcus Horizon Ya Betul Betul Oke bang Oki Terima kasih bang Oki Tapi sebelum itu Kita ada Supernir Dari fansnya bang Oki Ini pasukan bermargal juga Tapi marganya Marga satwa Yang satwa ya Ini bang Keren Di gambar sama dia Kok mirip Marcus ya Tapi ya kan Iya kan Tapi bang Oki banget itu Keren 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 Ada tayi lalatnya gak Kurang kurang Eh boleh bikin tayi lalatnya dulu gak Gak saya Gak saya Gak saya Terima kasih banyak Terima kasih banyak Siapa yang bikin ini Uci Uci Keren banget tuh Uci Keren banget Jarinya Jarinya tapi yang ini 4 Yang ini 4 Yang ini 5 Yang ini Kurang satu Oh di dalam sini Gini Dia ngumpetin Dia ngumpetin anak abah Satu Satu Kan ke politik lagi Kalau dia Mbak 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 Kiki Oh iya betul Ini bahasa Jepang Apa Terima kasih Sukron Oh namanya Sukron Yang gambar Sukron Yang gambar Oke terima kasih Bang Oki Lengga Terima kasih Kita mas Sebagai adek-adean Doain semua Karir Bang Oki Sukses Amin Mengayomi Adek-adeknya Amin Amin Ngajak kerja ya Hah Ngajak kerja juga Kalau film bilang Pasti Ada cameo-cameo Sabar ya Sabar Nice Dan juga lagi Sketsa Semoga lancar Panjang episode-nya Amin Pokoknya gue doain Bang Oki Bikin special show Amin Dia stand up lagi Amin Apa itu stand up Bahannya abang stand up Kemarin baru suncelin Duk abang Tapi kan yang special show Belum ya Ya sabar kalau itu ya Agak males Film terbaru ini Dengan Bang Lolo Kita tungguin Film terbaru dengan Lolo Terus Terus Di sepak bola Terus perhatiin Amin Amin Teman-teman Tetangga-tetangga kita Tamu TVRI Siapa lagi yang bakal kita undang Pokoknya pantengin terus Di podcast Tamu TVRI Masuk aja Tidak di kunci Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih Terima kasih Terima kasih